Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dalam konten Aliman Of Fisial Kali ini saya akan membahas Mengenai Fidusia Kalau kita Kalau kita Mendengar kata-kata fidusia Pasti kita Mengarah ke Jaminan pembiayaan Kata fidusia itu sendiri Berasal dari bahasa latin Atau fidusia Yang berarti Kepercayaan Kepercayaan dimaksud adalah Kepercayaan Yang diberikan Kepada Yang diberikan kepada Kreditur Sebagai pemindahan Milik Atau untuk Suatu jaminan saja Guna keperluan utang Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan Suatu benda Atas dasar Kepercayaan Dengan ketentuan Dengan ketentuan bahwa Benda yang hak kepemilikannya Dialihkan tersebut Tetap dalam penguasaan Pemilik Selain kembali bahwa Benda yang hak kepemilikannya Dialihkan tersebut Tetap dalam penguasaan Pemilik Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Sedangkan jaminan fidusia Adalah Hak jaminan Atas benda bergerak Baik Yang berwujud Maupun yang tidak berwujud Dan benda tidak bergerak Khususnya Bangunan Dapat dibebani Hak tanggungan Sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan Yang tetap berada Dalam penguasaan Pemberi fidusia Sebagai agunan Bagi Perlunasan hutang Tertentu Yang memberikan pendudukan Yang diutamakan Kepada penerima fidusia Terhadap Kreditor lainnya Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Dari Beberapa Orang yang telah saya sebutkan Di atas Mengenai jaminan fidusia Maka dapat Unsur-unsur jaminan fidusia Itu meliputi Yaitu Jaminan fidusia Merupakan Lembaga Hak jaminan Kebendaan Objek jaminan fidusia adalah Benda bergerak Dan benda tidak bergerak Khususnya bangunan Yang tidak dibebani Dengan hak tanggungan Kemudian ketiga Benda yang menjadi objek jaminan fidusia Tersebut adalah Sebagai agunan Atau jaminan Untuk penunasan Suatu hutang tertentu Kemudian terakhir Memberikan pendudukan Yang ditemakan kepada Lembaga pembiayaan Terhadap Kreditor lainnya Objek dan subjek jaminan fidusia Meliputi Benda bergerak Yang berwujud Kemudian benda bergerak Yang tidak berwujud Dan benda Tidak bergerak Khususnya bangunan Yang tidak dapat Dibebani hak tanggungan Sedangkan Subjek dari jaminan fidusia adalah Mereka yang dapat Mengingatkan diri Dalam perjanjian Jaminan fidusia Yang terdiri dari atas Debitor Sebagai pemberi fidusia Dan lembaga pembiayaan Kreditur Sebagai penerima fidusia Pemberi fidusia adalah Orang persorangan Atau korporasi pemilik benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Sedangkan penerima fidusia adalah Orang persorangan Atau korporasi Yang mempunyai pihutang Yang pembayarannya Dijamin dengan jaminan fidusia Menurut undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Jaminan fidusia terjadi Melalui dua tahapan Yaitu tahapan Pembebalan jaminan fidusia Merupakan perjanjian ikutan Dari suatu perjanjian pokok Yang menimbulkan Kewajiban bagi para pihak Untuk memenuhi suatu prestasi Pembebalan benda dengan jaminan fidusia Dibuat dengan akta notaris Dalam bahasa Indonesia Dan merupakan akta jaminan fidusia Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia Dikenakan biaya Akta jaminan fidusia kurangnya memuat Antara lain identitas Pihak pemberi dan penerima fidusia Kemudian data perjanjian pokok Yang dijamin fidusia Urayan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Nilai penjaminan Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Kemudian Berikutnya tahapan Pendaftaran jaminan fidusia Benda Yang dibebani dengan jaminan fidusia Wajib didaptarkan Walaupun benda yang dijaminkan fidusia Berada di luar wilayah Republik Indonesia Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan Pada kantor pendaftaran fidusia Permohonan pendaftaran jaminan fidusia Dilakukan oleh penerima fidusia Kuasa atau wakilnya Dengan melampirkan Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia Pernyataan pendaftaran memuat Antara lain Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Tanggal nomor akta jaminan fidusia Nama Tempat kedudukan notaris Membuat akta jaminan fidusia Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia Urayan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Nilai penjaminan Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Kantor pendaftaran fidusia Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia Pada tanggal yang sama Dengan tanggal peniriman permohonan pendaftaran Kantor pendaftaran fidusia Menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Pada tanggal yang sama Dengan tanggal peneriman permohonan pendaftaran Sertifikat jaminan fidusia Yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia Memuat catatan tentang hal-hal Persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia Jaminan fidusia lahir Pada tanggal yang sama Dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia Hapusnya jaminan fidusia Bahwa Antara lain Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia Kemudian pelepasan hak atas jaminan fidusia Oleh penerima fidusia Kemudian Musnahnya benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Tidak menghapuskan klaim asuransi Penerima fidusia Memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia Mengenai hapusnya jaminan fidusia Dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang Perlepasan hak Atau musnahnya benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor pendaftaran fidusia Mencoret penjaminan jaminan fidusia Dari buku daftar fidusia Kantor pendaftaran fidusia Menerbitkan surat keterangan Yang menyatakan Sertifikat jaminan fidusia bersangkutan Tidak berlaku lagi Berikutnya kita membahas mengenai bagaimana Tata cara dan membiaya pendaftaran jaminan fidusia Tata cara pendaftaran jaminan fidusia Jaminan fidusia merupakan salah satu peranatan lembaga jaminan Yang berada di Indonesia Jaminan fidusia Diperuntukkan bagi benda bergerak Seperti sepeda motor Maupun mobil Untuk mendapatkan jaminan fidusia Benda bergerak itu harus didaptarkan Untuk memberikan jaminan Fidusia Permohonan pendaftaran jaminan fidusia Diajukan oleh penerima fidusia Wasa atau wakilnya Pada menteri Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Menegaskan bahwa Benda yang dibibani dengan jaminan fidusia Wajib didaptarkan Pendaftaran jaminan fidusia tersebut Untuk memberikan kepastian hukum Kepada para pihak yang berkepentingan Dalam Tata cara pendaftaran jaminan fidusia Telah diatur Di dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia Dan biaya pembuatan akte jaminan fidusia Yang telah dirubah oleh peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2015 Tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia Dan biaya pembuatan akte jaminan fidusia Permohonan pendaftaran jaminan fidusia Memuat Antara lain Identitas pihak pemberi fidusia Dan penerima fidusia Tanggal nomor akte jaminan fidusia Nama dan tempat hidupkan notaris Yang membuat akte jaminan fidusia Data perjanjian pokok Yang dijamin fidusia Kemudian uraya mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Nilai penjaminan Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Permohonan pendaftaran jaminan fidusia Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari Terhitung sejak tanggal pembuatan keter jaminan fidusia Permohonan pendaftaran jaminan fidusia Yang telah memenuhi ketentuan Atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran Bukti pendaftaran paling sedikit memuat nomor pendaftaran Tanggal pengisian aplikasi Nama pemohon Nama kantor pendaftaran fidusia Jenis permohonan Biaya pendaftaran jaminan fidusia Pemohon Melakukan pembayaran Biaya pendaftaran jaminan fidusia Melalui bank Persepsi berdasarkan bukti pendaftaran Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik Setelah pemohon melakukan pembayaran Biaya pendaftaran jaminan fidusia Jaminan fidusia Lahir pada tanggal yang sama Dengan tanggal jaminan fidusia dicatat Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik Pembayaran pejabat pada kantor pendaftaran fidusia Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama Dengan tanggal jaminan fidusia dicatat Dan hal terjadi kesalahan pengisian Data Dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia Yang diketahui setelah Sertifikat jaminan fidusia dicetat Penderima fidusia Kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan Perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada menteri Kemudian kita Berbicara mengenai eksekusi jaminan fidusia Lembaga jaminan fidusia Memungkinkan kepada para pemberi fidusia Untuk menguasai benda yang dijaminkan Untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman Dengan menggunakan jaminan fidusia Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Terbatas pada kekayaan benda bergerak Yang berwujud Dalam bentuk peralatan Tetapi dalam perkembangan sejanya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia Termasuk juga kekayaan benda bergerak Yang tak berwujud Atau benda tak bergerak Dalam pelaksanaan pembiayaan Antara kreditur dan debitur Kadangkala terjadi One prestasi Atau ingkar janji Maka Ketika debitur ingkar janji Pihak kreditur bisa melakukan eksekusi Benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia Saya ulangi kembali Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur Dan debitur Kadangkala terjadi uang prestasi Atau ingkar janji Maka Ketika debitur ingkar janji Atau pihak kreditur Bisa melakukan eksekusi Benda yang sudah dijaminkan Melalui jaminan fidusia Menurut subyekti Menurut subyekti Yang dimaksud dengan eksekusi adalah Upaya Dari pihak yang dimenangkan Dalam putusan Guna mendapatkan Yang menjadi haknya Dengan bantuan Kekuatan hukum Memaksa pihak Yang dikalahkan Untuk melaksanakan putusan Dengan debitur yang ingkar janji Maka kreditur bisa langsung Mengeksekusi Benda jaminan Yang dijaminkan fidusia Karena di dalam Sertifikat jaminan fidusia Memuat ketentuan kata-kata Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang mahasa Dengan kata-kata ini Maka mempunyai kekuatan hukum Seperti keputusan pengadilan Sebelum kembali Karena di dalam Sertifikat jaminan fidusia Memuat ketentuan kata-kata Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan yang mahasa Dengan kata-kata ini Maka mempunyai kekuatan hukum Seperti keputusan pengadilan Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Yang menyatakan Apabila Debitur atau pemberi fidusia Cedera janji Eksekusi terhadap benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Dapat dilakukan dengan cara Ya Ada cara yang dapat dilakukan oleh Pemberi fidusia Yaitu Pelaksanaan titel Eksekutorial Oleh penerima fidusia Yang kemudian Penjualan benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Atas kekuasaan penerima fidusia Melalui perilangan Serta mengambil penunasan Tutangnya dari hasil penjualan Kemudian Penjualan di bawah tangan Yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan pemberi Dan penerima fidusia Dan penerima fidusia Jika dengan cara Dimikian Dapat diperoleh harga tertinggi Yang menguntungkan Para pihak Pelaksanaan penjualan di bawah tangan Dilakukan setelah Lewat waktu satu bulan Sejak diberitahukan Secara tertulis Pemberi Dan penerima fidusia Kepada pihak yang berkepentingan Kepada pihak yang berkepentingan Dan diumumkan sedikitnya dalam Dua surat kabar yang berdar di daerah yang bersangkutan Dalam undang-undang jaminan fidusia Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan Atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut Sesuai dengan peraturan penerima undangan yang berlaku Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia Dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas Maka batal demi hukum Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia Dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum Maka batal demi hukum Setiap janji Yang memberikan kemenangan Kepada penerima fidusia Untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia Apabila Debitor cedera janji Batal demi hukum Dalam hal eksekusi Melebihi nilai penjaminan Penerima fidusia Wajib mengembalikan kelebihan tersebut Kepada pemberi fidusia Apabila Hasil eksekusi Tidak mencukupi untuk perlukan utang Debitor tetap bertanggung jawab Atas utang yang belum terbayar Akan tetapi Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Kreditur melalui jasa debt collector Kadangkala menimbulkan masalah baru Antara kreditur dengan debitur Hal ini dikarenakan Karena cara debt collector Dalam mengesekusi Barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan Intimidasi Bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan Hal inilah Yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur Untuk itu Kepulisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepulisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan eksekusi jaminan fidusia Eksekusi jaminan fidusia Mempunyai kekuatan hukum mengikat Yang sama dengan putusan pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap Sehingga memerlukan pengamanan dari Kepulisian Negara Republik Indonesia Yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah Tindakan kepulisian Dalam rangka memberikan pengamanan dan penindungan terhadap Pelaksanaan eksekusi Memohon eksekusi Termohon eksekusi Atau tereksekusi Pada saat eksekusi dilaksanakan Tujuannya adalah Supaya Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Secara aman tertip lancar Dan dapat dipertanggungjawabkan Kemudian Terlindunginya Keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia Memberi jaminan fidusia Dan atau masyarakat Dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda Dan atau keselamatan jiwa Saya rasa konten saya pada siang hari ini cukup sekian Menyangkut masalah fidusia InsyaAllah Di lain pekan kita akan lanjutkan kembali Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh